Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Banjana kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tender, Semeru saja, melainkan di sekitar pegunungan Bromo di Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya ada dua gunung terbakar, yakni Gunung Ringgit dan Pundak Lempuh. Meski terbakar, wisata Bromo melalui pintu Probolinggo masih aman di kusuri wisatawan. Dalam rekaman video amatir, api terus membesar dengan membakar rumputan, seperti rumput ilalang hingga tanaman khas Bromo. Wilayah Taman Nasional Bromo Tender, Semeru yang terbakar parah berada di Kabupaten Lumajang seperti Lareng Bantengan, Lareng Jantur, dan Lareng B29. Sedangkan di wilayah Kabupaten Probolinggo di Lareng B30, sebagian padang savana berada di Dusun Cemor Lawang, Desa Ngadisari, Kejamatan Sukapura. Kebakaran ini terjadi sejak pada hari selasa lalu dan terparah pada Jumat malam. Hingga Sabtu pagi, petugas gabungan dari TNBTS, BBBD Kabupaten Probolinggo, serta Relawan berusaha keras memadamkan api. Ada beberapa metode pemadaman, mulai dengan memberi iliran, pemadaman dengan gebiok hingga dengan melakukan penyemprotan melalui truk tangki milik TNBTS. Terbakarnya, wilayah Bromo membuat dua dari empat pintu menuju Bromo ditutup untuk umum. Selain untuk mengantisipasi keselamatan pengunjung, juga untuk mempermudah petugas melakukan pemadaman. Secara keseluruhan, api sudah berhasil dipadamkan, hanya terlihat titik-titik api dari sekitar Lareng B29 dan B30. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran hanya dugaan kuat kelalaian dari manusia. Bersama-sama kita tim gabungan, hari ini kita sudah berhasil memadamkan seluruh kebakaran yang terjadi. Jadi kalau bersama-sama saya kira kita bisa ya memadamkan kebakaran. Dan kita juga bagi tim-tim kecil ya. Ini masih ada yang di atas nih, ada gurubu kecil yang kita tugaskan untuk menjaga punggungan ya, supaya api tidak melompat ke tempat yang lain ya. Jadi kita bagi tim-tim kecil, efektif, ada target yang jelas ya, sehingga kebakaran bisa kita kendalikan dan hari ini kita bisa memadamkan ya. Ada berapa hektare mungkin Pak? Kalau luasan kita belum ukur Pak, nanti selesai semua pemadaman, baru kita akan lakukan pengukuran ya. Ini dengan menggunakan drone nanti. Jadi kebakarannya terjadi di lereng nih, kita lihat semua ya. Lereng-lereng Bandengan, Jantur, kemudian B29 dan P30 ya. Itu di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan ya P30 ya. Kabupaten Rokolinggo ya. Kabupaten Rokolinggo ya. Itu. Rencananya pihak TNBTS akan melakukan evaluasi setelah api berhasil dipadamkan, apakah dua pintu yang ditutup akan kembali dibuka atau tidak. Dari Probolinggo, Farid Van Levy, CTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.